SIDANG PENGUJIAN Ketentuan pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaran ibadah haji saat ini bertentangan dengan konstitusi, karena aturan tersebut memperbolehkan umat muslim beribadah haji lebih dari satu kali, padahal kuota ibadah haji saat ini sangat terbatas. Menanggapi permohonan tersebut pemerintah melalui Kementerian Agama berpandangan bahwa melarang masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, hal tersebut justru telah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setoran awal bagi calon jemah haji daftar tunggu adalah sudah tepat untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Karena apabila setoran awal tersebut dihilangkan, maka justru akan menimbulkan peningkatan pendaftaran calon jemah haji. Bahwa apabila setoran awal dihilangkan, maka daftar tunggu jemah haji akan meningkat secara signifikan. Sehingga menurut pemerintah, ketentuan aku telah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan keteraturan. Menanggapi keterangan tersebut, pemohon mengatakan, seharusnya setoran awal bagi calon jemah haji adalah sukarela. Karena dengan begitu, harta benda atau kekayaan seseorang bisa digunakan untuk hal produktif dan berguna bagi calon jemah haji daftar tunggu. Misalkan masyarakat itu kita membayar setoran awal, maka sangat berat bagi masyarakat. Sebab uang setoran awal itu kan bisa untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi yang positif. Panjirawan Hedi Prasetya, MKTV News, melaporkan.